Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam semua penonton Youtube yang berbahagia. Kali ini kita bakal ngebahas materi yang hot banget nih, yaitu tentang analisis tabel dua arah. Tapi sebelum mulai kita mau cerita dulu nih. Jadi ada suatu kompleks di kota Jakarta, sebut saja namanya kompleks kebon sayur. Di kompleks ini ada apartemen, taman bermain, dan rumah gedongan. Ya intinya kayak kompleks-kompleks elit pada umumnya. Nah di kompleks ini nih, terdapat 20 orang laki-laki, dimana lapannya itu adalah prokok. Setelah itu datang petugas bernama Jono. Beliau ini mau ngecek apakah ada dari laki-laki tersebut yang punya penyakit bronkitis. Setelah dicek, ternyata 6 dari laki-laki itu ada 36 bronkitis, dimana 5-nya itu adalah prokok tadi. Nah, dari data yang dirapetnya si Jono, dia ini mau ngeliat nih, ada gak sih hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit bronkitis? Kira-kira metode apa nih yang cocok buat analisis masalah ini? Well, mari kita bantu Pak Jono menyelesaikan masalahnya. Jadi, datanya Pak Jono ini terdiri atas 2 variable, dimana variable pertama itu adalah variable prokok. Variable kedua adalah penyakit bronkitis. Karena kedua variable ini berupa variable kualitatif yang bukan berupa data numerik, jadi metode yang tepat untuk menengah analisis masalah ini adalah dengan tabel dua arah. Jadi, apa itu tabel dua arah? Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua karakteristik. Contohnya hubungan antara jenis kelambing dan tiga badan, atau hubungan antara tingkat pendidikan dan jumlah pendapatan. Dari masalahnya Pak Jono, kita bisa bikin nih tabel dua arahnya. Yang menurut ini adalah variable pertama, yaitu variable prokok, terdiri atas orang yang merokok dan orang yang tidak merokok. Sedangkan variable kedua yang mendatar adalah variable penyakit bronkitis, yang terdiri atas para penyakit bronkitis dan bukan penyakit bronkitis. Tabel ini terdiri atas dua elemen kolom dan dua elemen baris, jadi sebenarnya tabel ini adalah bentuk dari matriks dengan ukuran 2x2. Eits, tapi kalau tabel dua arah ini nggak terbatas cuma di matriks ukuran 2x2 aja, bisa berupa matriks ukuran 3x3, 3x5, dan lain-lain. Bebas tergantung dari elemen-elemen di tiap variablenya. Nah, di sini kita bakal belajar ukuran asosiasi tabel dua arah untuk yang matriks 2x2. Pasti bingung lagi nih, apa sih asosiasi itu? Jadi asosiasi adalah sebuah hubungan antara dua variable. Asosiasi ini juga sering disebut korelasi. Ukuran asosiasi ini ada banyak banget, tapi yang bakal kita belajarin cuma dua, yaitu relative risk dan out ratio. Nah, apa sih relative risk sama out ratio itu? Jadi, relative risk atau RR adalah rasio dari probabilitas yang terjadi dengan membandingkan antara kejadian yang terekspos dengan kejadian yang tidak terekspos. Misalnya seperti menghitung resiko seberapa besar orang akan mengalami suatu kejadian dengan tidak mengalami suatu kejadian. Rumus untuk mendapatkan nilai RR adalah RR sama dengan A per A plus B dibagi dengan C per C plus D, di mana A, B, C, dan D didapatkan dari tabel yang sudah ditampilkan seperti ini. Nah, ada beberapa interpreters ini dari hasil RR ini, yaitu kalau misalnya RR-nya lebih dari satu, berarti kejadian yang terekspos lebih besar dibanding presentasi kejadian yang tidak terekspos. Sebaliknya, kalau kurang dari satu, berarti kejadian yang tidak terekspos lebih besar dibanding dengan kejadian yang terekspos, yang berarti itu protective effect. Sedangkan kalau sama dengan satu, peluang resiko antara kejadian yang terekspos sama dengan kejadian yang terekspos. Jadi, sama-sama beresiko. Nah, kita terapin RR ini ke masalah Pajono tadi. Kita tambahin satu kolom total, sehingga A, B, C, D-nya sudah didapatkan dari tabel itu. Jadi, RR-nya adalah 9,286, di mana RR ini lebih besar dari satu. Artinya, kejadian terekspos lebih besar dari kejadian yang tidak terekspos. Sehingga, interpretasinya adalah resiko orang yang merokok dan menderita bronkitis 9,286 kali lebih besar dibanding orang yang tidak merokok dan menderita bronkitis. Yang kedua adalah odds ratio. Sebelumnya, kita lihat dulu nih pengertian odds. Jadi, odds adalah peluang terjadinya suatu kejadian dibanding dengan peluang tidak terjadinya kejadian tersebut. Sedangkan odds ratio atau yang biasa disingkat OR adalah perbandingan antara kedua odds tersebut. Nah, rumus umum buat ngedapetin nilai OR-nya simpel banget nih. Tinggal kita silangin aja antar baris dan kolomnya. Jadinya adalah OR sama dengan AD dibagi dengan BC. Perkalian selang ini juga sering disebut dengan cross product ratio. Well, mari kita langsung bahas permasalahannya Pak Jono tadi. Jadi, buat nyari nilai OR-nya tinggal kita kali nih 12 dikali 5 dibagi dengan 2. Jadi, dapat nilai OR-nya sama dengan 30. Nah, nilai OR ini tidak sama dengan 1. Yang berarti, terdapat asosiasi di antara kedua variabel. Jadi, interpretasi yang dapat kita ambil adalah kecenderungan orang yang merokok untuk berpeluang menderita bronchitis 30 kali lebih besar dibanding peluang orang yang tidak merokok dan menderita penyakit bronchitis. Sekarang kita masuk ke kofisien kontingensi. Materi ini untuk tabel matriks yang berukuran bukan 2x2. Kofisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Biar lebih paham, mari kita lihat lagi masalahnya Pak Jono. Jadi, Pak Jono ini habis bikin suatu obat yang bisa mengurangi kebiasaan merokok. Dia buat jenis dua obat nih, yaitu obat A dan obat B. Nah, dia mau melihat nih, kira-kira ada nggak sih hubungan antara pemberian obat dan kebiasaan merokok? Nah, bagaimana nih cara mendapatkan kofisien kontingensi tersebut? Kofisien kontingensi atau biasanya disingkat dengan C, didapatkan dari rumus seperti berikut. Di mana N adalah banyaknya data dan kai square didapatkan dari penjumlahan OIJ-EIJ dikuadratkan per EIJ pada kolomnya dan dilakukan operasi penjumlahan yang sama pada barisnya. Nah, apa itu OIJ dan EIJ? OIJ adalah frekuensi observasi atau frekuensi yang sesuai dengan kelamatan, sedangkan EIJ adalah frekuensi yang takpat. EIJ didapatkan dari total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Apa cuma ini aja yang kita cari? Oh, ternyata nggak juga. Ada juga yang namanya derajat keretan hubungan, yang bisa didapatkan dengan cara membandingkan antara kofisien kontingensi dengan kofisien kontingensi maksimum atau Cmax. Cara nyari Cmax-nya terus gimana dong? Apakah sama? Beda ternyata. Cara nyari Cmax itu sama dengan akar M-1 per M, di mana M ini adalah jumlah baris atau kolom yang minimum. Misalnya, matriks 2x3 berarti M-nya 2 atau 3x4 berarti M-nya 3. Nah, mari kita aplikasikan rumus tadi ke masalahnya Pak Jono. Jadi, tabel yang pertama ini adalah tabel perhitungan EIJ, sehingga menghasilkan tabel yang kedua nih, yaitu didapatkan nilai EIJ pada masing-masing kolom dan baris. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai Cmax dan C, di mana perbandingannya adalah 0,59, yang berarti terdapat hubungan di antara keduanya. Nah, dari penjelasan kita yang panjang, kali lebar, kali tinggi tadi nih, ini dia nih hasil ringkasannya. Jadi, tabel 2 arah ini untuk dihitung asosiasinya dibagi menjadi 2, yaitu untuk ukuran matriks 2x2 dan untuk ukuran matriks bukan 2x2, di mana ukuran 2x2 ini dihitung dengan menggunakan relative risk dan odds ratio, sedangkan untuk bukan ukuran 2x2 menggunakan coefficient contingency. So, thank you guys sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Steven Chong. Gue Jennifer Lawrence. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.